Hai Kok gak semangat sih lo semangat kali? Hai guys akhirnya gue keluar Gak dong Akhirnya gue menang ternyata gak Menang kalo gue di hati lo menang kan Menanggung malu Menanggung malu Oke ya Jujur ya ini harus jujur ya Omenan gue laiknya lo biasa omenan gitu Pasti Oke singkatnya sebenernya gue susah sih Untuk cerita singkat tapi gue coba ya Gue ketemu Yumi itu waktu gue lagi di Selain City waktu nungguin anak-anak lagi JFW tahun 2000 Pas Adam Icon berapa sih? 18 18 ya? 2018 Lagi di Starbucks itu di outdoornya Terus gue ngeliat Yumi itu dia di bagian indoornya kan waktu di atas kan Tapi gue kira itu emang udah model yang bakal show di JFW Terus gue lagi sama Renny Yang dari York Model Gue nanya sama Renny, Ren itu siapa sih? Oh itu namanya Yumi, anak agensi mana Terus Renny bilang Gue gak tau kak tapi kayaknya anak lu yang dia bilang kayak gitu Oh yaudah kalau ada agency Kan gue tipenya gak suka kayak orang udah punya agency Terus gue geta gitu kan bukan tipe gue banget gitu Terus dateng lah temen lama gue si Begeng Gue tanya lu ada agency belum Akhirnya tukerin instagram Terus abis itu gue DM-DM-an sama Yumi Gue bilangin Yumi tapi tanyain dulu Sama agency yang lagi approach lo Mereka oke atau gimana gitu Kalau misalnya dari mereka Mungkin Memberikan lo kesempatan buat agency lain Kabarin gue ya gitu Akhirnya udah kenal Yumi disana Akhirnya sampai sekarang lah alhamdulillah Masih sama tua ikan Betul Jadi thanks to Starbucks Nain City ya Dan Jakarta Fashion Week Oke ini yang high in the sky Nah ini gini Sebenernya kalau gue pribadi Gue suka proporsi badan Yumi disini Mukanya kurang sedikit Ya Allah Gue yang tau seorang Yumi gitu ya Gue ngeliat progres Yumi di foto ini sih Jauh banget, bagus banget Ekspresi mukanya dikit lagi aja Pasti akan lebih bagus lagi Tapi satu yang gue salut dari Yumi disini Gue inget banget abis operasi ya Kalau gak salah Dan ditanyakan sama Pat kan Kayak lo mau foto di atas Atau lo boleh di bawah Lo punya privilege itu Karena takutnya kalau di atas Nanti ada terjadi apa-apa Sama bekas operasinya Gue sebenernya waktu Pat nanya gitu Gue kayak aduh Yumi jangan sampe Lo kenapa-napa Pikiran gue tuh jangan sampe nih Anak gue kenapa-napa Di atas tiba-tiba Robek bekas operasi itu Ternyata dia milih untuk Foto yang Di atas Dan menurut gue itu kayak Apa ya Oh ini anak profesional gitu Dalam artian Gue abis operasi Gue bisa meyakinkan Kalau gue baik-baik aja Dan gue tetap profesional Dengan Bisa masukkan foto yang Terbaik dan ternyata Akhirnya lo VCO kan lo disini kan Ya ternyata ini VCO disini gitu Jadi ini kan gue literally Kayaknya baru kelar operasi Sekitaran sehari dua hari kan Jadi Gue tuh masih constantly Ada Ambil painkiller emang Awalnya tuh gue mikir Ya udah gue ajar aja Painkillernya banyakin Gitu kan Terus abis itu ternyata Harus pake harness Yang paling susah buat gue tuh sih Harnessnya Karena harnessnya tuh langsung bersentuhan Sama bekas jahitan gue Harness kan dipasang Dari lo dibawa kan Jadi pas naik ke atas Tangganya tuh Itu yang lebih PR Sedangkan kayak Mereka mikirnya tuh Pas gue di atas Sebenernya Yang masalah Itu pas gue naik tangganya Dan gue naik tangganya Itu tangganya kecil banget gitu loh Jadi kayak lo harus jalan sendiri Naik 5 meter Kalo gak usah inget 5 meter Terus lo harus nyampe ke atas Dan itu harusnya kayak Ngegesek Gesek Itu sih sebenernya Cuman kayak pas di atas Ya gue mikirnya Ya udah gitu loh Kayak Lo mau gimana Juga lo mau sakit Ujung-ujungnya iya gak sih Kak Klien sejauh ini kan Gak ngerti Lo lagi sakit Lagi demam Kayak lagi apa Ya udah Ya udah Ini apa ya temanya Ini temanya ternyata Komersial Kak Gue kira nefasian loh justru Makanya Ini tuh yang gue pikir Kan pertama pas ditunjukin Itu dia nunjukin Cuman Ariel Hoopsnya Nah gue pas ngeliat Gue pikir Wah editorial banget nih Tapi kalo gue boleh jujur Kayaknya ini Salah satu foto tergirat ini Umi selama yang Kalo ada ekspresi ya Iya gak sih lo Gue juga mengakui Gue ngerasa kayak Apa namanya Setan yang suka di pohon Iya Kayak kuntik lagi gantung gitu loh Tapi jujur gue Kalo gue pun jadi juri Gue akan bilang kayak Wah ini foto Umi Emang kurang banget sih Nah ini nih guys agency gue Mohon maaf ya juri Ini versi ketawanya aja Karena lagi depan kamera Iya tapi gue selesai Gue gak ngeliat depan kamera Iya Apain lo Tapi ya sih ini kayak The worst Selama Umi Ini kayak foto yang Menurut gue kurang Iya iya sih Iya sih emang sebenernya Gue juga mikirnya gue keluar disitu Gue kayak pas ini Wah mampus Sejujurnya Setelah gue ngeliat Hasil foto yang mereka pilih Dan kayak Misalnya dia kan yang FKO kan disini ilan Ini tuh cuman kayak duduk Cantik manis gitu kan Disitu mungkin kayak Yaudah gue bakal lebih anteng aja Nyari jual cantik aja gitu loh Karena awalnya disini gue mikirnya Ya gue harus fashion Apalagi aerial hoops gitu loh Kayak lu harus lebih eksplor Cuman ya salah gue Gue gak terlalu merhatiin rambutnya Padahal ini ngejual alips gitu Itu salah gue Tapi emang ini foto susah cuy Buat gue sih Buat gue ini challenge paling susah secara Balancenya tuh gak make sense sama sekali Gak make sense sama sekali Gak make sense sama sekali Mata TV itu tuh udah berapa lama Semenjak gue operasi Tapi sebenernya lukanya belum sembuh Jadi luka gue disitu bahkan jahitannya belum dicabut gitu loh Dan gue harus duduk disininya Ininya Kayak cepat Jadi kayak Ow Komkart Oke Komkart Jujur ya gue ya Dari 4 foto Gue cuma suka foto yang kiri atas Eh ini kalo di kiri ya Yang dia begini nih Itu doang yang gue suka Gimana Kak Coba gimana Coba gimana Kalau yang di bawahnya Yang baju putih Ini baju lo sendiri yang milih kan Iya Jadi mix and match sendiri gitu Iya maksud gue Ini kan roknya agak di bawah Apa sih namanya nih Lutut Terus lo pake Apa namanya Pake boots Ini tuh kayak jadi badan lo pandek Padahal sebenernya aslinya lebih tinggi Daripada ini gitu Mas gue kalo Agak kayak mini skirt gitu Kayaknya lebih pantas lo pake Boots It's okay Tapi kalo ini menurut gue Ya lo bisa pake healthy Tapi gatau disinin apa engga Itu menurut gue Tapi rambutnya gue suka sih Kayak lo nih setting untuk Bentuknya rambut ini gue suka sih Kayak nonjolin emang Mata sama rahang lo sih bagus Yang gue bingung Yang di baju hitam Kayak penari ular gue jujur aja Gue bingung Si Yumi ngapain sih Milih goto ini Gue mikirnya Ini tuh jadi Pas bikin fotonya itu Mereka jepretnya cepet banget Kak Abis yang ini, lanjut ke ini posonya Oh, oke Gitu Next photo, ini kan foto Yumi Sebelum mengikuti Indonesia Next Top Model Ini salah satu foto yang gue suka sih Gue ngeliat itu kayak Yumi banget tuh, yang fun, happy Ini waktu itu buat box crime ya? Oke, HP ini bareng sama Nabil Nabil ada disini nih Ya, gue bunyi Nah, kebiasaan gue, salah satunya Setiap anak-anak bias kerja Pasti gue suka nanya review kan sama kliennya Kayak Yumi gimana Nabil gimana, Glen gimana, Rena, Adam, Fabel Semua biasanya gue suka review Kalau misalnya bagus, gue keep sendiri Kalau misalnya ada kompen, gue sampe ke anak-anak Karena gue gak pengen Biasaan anak-anak gue mendapatkan pujian Gue takut anak gue besar kepala, gitu loh Tapi kalau misalnya gue kasih tau ke anak-anak Eh, lo tadi dikasih tau nih misalnya ada Oh, tadi keliatannya kayak capek Atau segala macam, gue ingetin anak-anak Supaya anak-anak gue bisa jauh lebih baik Daripada itu, kayak foto tadi sama itu Gue emang ngeliat kayak Yumi banget gitu loh Yang kayak anak gaul Jakarta banget aja Ngeliat foto, vibesnya tuh asik aja gitu Justru kadang gue dulu Kalau ngeliatin Yumi yang tiba-tiba beauty Gue kayak, ini anak gue bukan sih Yang gitu Kak, ntar yang beauty gak mau ngambil gue Oh gak tetep, lancang Nah, jadi kalau misalnya bedanya foto di INTM Sama pas di klien Pertama tuh waktu Kalau misalnya di INTM tuh yaudah lo padahal tuh ada Misalnya 2 menit doang 2 menit lo harus foto sebagus-bagusnya harus jadi Lo, ya serah lo lah kondisi lo apa ya harus jadi gitu Tapi kalau misalnya di kerjaan kan lebih nyantai Misalnya mereka ngebuk berapa jam Dan klien juga tuh lebih banyak kayak speak up Misalnya gue tuh pengennya kayak gini-gini Jadi kayak balik lagi penafsiran lo tuh kayak gimana Kalau INTM sih kayak gitu Terus di kerjaan kan rata-rata tuh Lo kalau misalnya foto di studio tuh mereka muter lagu Yang bikin lo lebih dapet moodnya juga Nah, kalau disana tuh bener-bener gak ada lagu Jadi kayak misalnya, oke 5, 4, 3, 2, 1 Udah lo dilihatin aja sama semua orang dan 100 mata gitu Tapi ya, positifnya banget nih Kalau gue dengar cerita lo barusan Kalau memang di pekerjaan kan lo Ibaratnya model sudah bisa dibilang Termanjakan dengan ada mood board Terus back up artistnya yang lo kenal temen-temen sendiri Terus lo ada jeda waktu buat Ya mau makan dulu kayak atau apa Disana kan udah beri kasih waktu yang super tight Dan lo berimajinasi Dan lo juga yang menentukan Kayak oke gue harus ngapain, gue harus ngapain, gue harus ngapain Sampai akhirnya Ya menurut gue eksplorasi Eh apa sih? Eksplorasi Eksploitasi gue ngomong Eksplorasinya buat jadi model Di menurut gue dari Keluar dari Indonesia National Model Kayaknya bakal bagus sih Iya Ilmunya banyak banget ya gak sih? Iya iya Tapi gak cuma di foto loh Kak Jadi kayak Dalam NTM itu Salah satu menurut gue yang lebih challenging lagi itu Setiap hari lo pake baju apa itu harus On point Itu yang paling Oh makanya daten-daten lo sekarang ini kayak begini Keren banget kayaknya ya Abisin NTM Abis baju gue Kak, mau sponsor gak? Hah? Silahkan Yang mau sponsor monggo abis Soalnya ya itu sih Jadi kayak Kan banyak model Sebelum kita masuk tuh kayak Ya udah gue sehari-hari Keluar Udah lah Selengean gitu Serah lah mau apa-apa Tapi misalnya disitu tuh Jadi kayak kelar challenge Malam-malam tuh kita bakal kayak Oke Lo pada harus bikin berapa look buat keluar Dan berapa look buat di rumah Di rumah pun tuh lo harus submit Dan harus di ACC Dan itu lo bikin sendiri Jadi kayak setelah lo capek-capek Challenge seharian Lo harus prepare lagi Buat langsung besok Ataupun bahkan malam itu Itu sih Dan itu tuh kayak Ya untungnya Selama gue disana Gue jarang di Nggak ACC ya Tapi kayak Ada yang sampai misalnya Kalo menang juga styling challenge ya Oh iya sure Ayo sekarang gue mau jadi stylist juga Suka-suka lo dah yung Nah Tapi ya capek sih Lebih capek mentaliti di dalam sana Daripada Fotonya tuh yaudahlah lo foto cuma 5 menit Paling-paling sama makeup juga nunggu di backstage Mayoretnya mah Kalo gue tuh kayak masih tetep jalan dua-duanya sih Karena kayak secara modeling Modeling got me here Tapi kayak ya Apa imbas-imbas sekitarnya Kan gue juga kayak sempet bikin Youtube Jadi kayak Ya udah gue jalanin dua-duanya Karena kebetulan juga itu kan Masih balance gitu loh Yang ini dan ini masih berkaitan Jadi kayak ya udah gue jalanin dua-duanya Kalo dari Bang Anggi gimana Bang? Kalo gue pribadi ya Maksud gue gini So far Gue sih pasti mendukung Apapun yang anak gue lakukan Selagi itu positif buat dia gitu kan Lo bisa memberikan contoh yang baik juga Dalam artian Lo bisa apa ya Kayak Kayak tadi cerita ini gue yakin sih Mungkin temen-temen Abis ini yang pengen ikut Apa? INTM INTM Atau pengen terjun Mereka jadi semakin tau gitu Industrinya Ternyata tidak segampang Lo liat dalam artian Ini kayak kita ini loh Kayak kita lagi kuliah gitu Kalo lo rajin Lo dapat hasil yang terbaik juga gitu Kalo gue pribadi Kan lo inget gak sih Ada challenge yang lo disuruh nge-host Pas opening gue Gila gue kayak nonton ini loh PJMTV Mungkin Yumi Gue bisa support dia lebih Untuk ke Presenting mungkin Amin bang Amin Harapan gue sih itu ya Maksudnya kayak Kayak bakal suruh sih Lo sama arena tuh Kalo misalnya mau haus Kayaknya bakal rame deh Ya gak sih lo Selain modeling Modeling ya pasti lah Karena ya lo bilang tadi kan Modeling yang bawa lo kesini Ya gue pengennya juga Modelingnya jalan Terus lo di Youtube lo juga jalan gitu kan QOL mungkin Atau influencernya juga jalan sama Ya harapan gue jadi Presenter sih gitu Amin Gue mau sih tapi gue takut gitu Ntar tiba-tiba gak ada yang mau sama gue Dulu lo ikut INTIM juga takut kan awalnya Jadi modeling awal juga takut Akhirnya bisa setelah Karena kita terbiasa ya gak Oke guys So thank you so much for watching Two Items TV Jangan lupa di follow, subscribe Leave a comment down below Thumbs up Turn on post notification Follow Anggi Viri Adiputra Ngapain follow gue Abang gue nih Jangan gitu Eh just you me dong just you me Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax